Capres pemenang pemilu 2024 Prabowo Subianto meminta agar para pendukungnya membatalkan aksi damai di depan gedung MK yang dirancanakan dikelar pada hari ini, Jumat 19 April 2024. Menanggapi hal itu, Capres pasangan Prabowo Gibran Rakapumingraka meminta para pendukungnya untuk mengikuti arahan Prabowo. Pembatalan aksi damai ini dilakukan untuk mengurangi kesekan atau hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Iya betul, kita ikuti arahan dari Pak Prabowo ya. Putra sulung Presiden Joko Widodo ini mengungkap, pembatalan itu telah disosialisasikan kepada para pendukung dan relawannya. Biaknya meminta para pendukungnya untuk menunggu hasil keputusan sidang dari Mahkamah Konstitusi. Sebelumnya, Capres pemenang pemilu 2024 Prabowo Subianto meminta agar para pendukungnya membatalkan aksi damai yang akan dikelar di depan gedung Mahkamah Konstitusi. Hal tersebut diungkap Prabowo dalam sebuah keterangan video pada Kamis 18 April 2024 malam. Saya Prabowo Subianto meminta dengan sungguh-sungguh kepada seluruh masyarakat Indonesia khususnya 96,2 juta rakyat Indonesia yang telah memilih pasangan Prabowo Gibran untuk tidak melakukan aksi apapun di depan gedung Mahkamah Konstitusi ataupun di tempat-tempat lain, apalagi di jalanan. Ia menjelaskan kemenangan Prabowo Gibran sebesar 58 persen di Pilpres 2024 merupakan hasil kerja keras yang sungguh-sungguh dari berbagai pihak. Ia menjelaskan kemenangan